Amanat Marga, H.U. Hualing, Jilid 15 Kegelapan memang telah banyak menyembunyikan berbagai rahasia dan dosa manusia sehingga dunia ini kelihatan terlebih indah Dalam pandangan Lam Kiong Peng saat itu, dunia ini memang kelihatan indah dan penuh harapan Ia merasa dunia ini ada orang jahat, tapi orang baik terlebih banyak lagi Hasratnya ingin lekas menolong sahabatnya membuatnya lupa letih dan lapar Dengan penuh semangat ia berlari dalam kegelapan malam Dengan hati-hati ia telah menyimpan pil merah itu dalam sebuah kantung sutera kecil Kantung yang serupa dompet itu adalah pintalan sang ibu sebelum dia meninggalkan rumah Pada waktu kesetiaan ia suka meraba kantung sutera itu Dia seorang kastria muda, dia tidak pernah melupakan kasih ibunda Ia berlari dengan cepat Tidak lama ia sudah berada di luar kota San, suasana sunyi senyap Ia coba memeriksa keadaan sekeliling, akan tetapi tidak terlihat bayangan BWE Kim Soat Ia menjadi khawatir, apakah dia sudah pergi? Ia coba memanggil, Nona BWE Nona BWE Namun suasana tetap sunyi senyap Dimanapun BWE Kim Soat bersembunyi, seharusnya dapat mendengar suaranya Nafas Lam Kiong Peng terasa sesak Ia berpikir, kenapa dia tidak menunggu di sini? Kenapa dia ingkar janji? Tik yang keracunan, apakah juga dibawanya pergi? Kan obat penawar yang ku bawa ini menjadi sia-sia Ia menghela nafas dan tidak ingin berpikir lagi Ia melangkah ke sana dengan limbung Awan tersibak, cahaya bulan menembus langsung menyinari sesosok bayangan manusia di balik semak ke sana Ketika terlihat mukanya, siapa lagi dia kalau bukan BWE Kim Soat Dengan girang Lam Kiong Peng berseru, Nona BWE, kiranya engkau berada di sini Selagi dia hendak memburu ke sana, dilihatnya muka BWE Kim Soat yang pucat itu kaku dingin Wanita cantik ini melenggung seperti orang linglung, sorot matanya buram, air mukanya kaku tanpa memperlihatkan sesuatu perasaan Serupa orang yang hiatonya, tertotok, seperti juga orang yang tersehir Tergetar hati Lam Kiong Peng Ia tahu pasti terjadi sesuatu Cepat ia memburu maju sambil menegur dengan suara gemetar Kenapa? Belum lanjut ucapannya, dilihatnya muka BWE Kim Soat melirik ke samping depan sana tanpa bersuara Tanpa terasa Lam Kiong Peng ikut memandang ke sana Di bawah pohon duduk sesosok bayangan orang sedang duduk kaku tanpa bergerak seperti patung Hanya sinar matanya kelihatan gemerdep dalam kegelapan Waktu diperhatikan, kembali hati Lam Kiong Peng bergebar Tanpa terasa Lam Kiong Peng berseru Hei, Nona Yap, kenapa engkau pun berada di sini? Sungguh tak terpikir olehnya bahwa bayangan yang duduk di bawah pohon itu adalah murid Tan Hong Yap Jiupek Yap Men Jing yang cantik dan juga pongah itu Siapa tahu, meski mendengar seruannya Namun Yap Men Jing tetap diam saja Seperti tidak mendengar dan juga tidak melihat Ia masih duduk di tempatnya Tentu saja Lam Kiong Peng terheran-heran Ia menaruh Cian Tong Lai di tanah Lalu dihampirinya Nona yang jelita dan seperti lingolung itu Nona Yap, tegurnya sesudah dekat Apakah terjadi sesuatu di sini? Terlihat senyuman Yap Men Jing yang hambar Namun tetap duduk saja tanpa menjawab Lam Kiong Peng mengamat-amati lebih teliti Dilihatnya si Nona tetap memakai baju hijau Metalisnya tetap menampilkan sikap angkuh Sama sekali tidak ada tanda hiacu tertotok dan sebagainya Lam Kiong Peng tambah heran Ia coba mendekati Bwe Kim Soat Dilihatnya Kim Soat memelototinya sekejap Seperti tidak senang dia memperhatikan orang lain Sesungguhnya apa yang terjadi? Tanya Lam Kiong Peng dengan gelisah Namun Bwe Kim Soat juga tidak bergerak Dan juga tidak menjawab Seperti orang bisu dan tulis saja Bagaimana dengan Tik Yang? Dimana dia serunya pula dengan nada khawatir Sambil memandang Kian kemari Bwe Kim Soat cuma memandang Yap Men Jing tanpa berkedip Sebaliknya Yap Men Jing juga menatap Bwe Kim Soat Kedua Nona itu sama sekali tidak memandang lagi Kepada Lam Kiong Peng Seperti dia tidak hadir di situ Seketika Lam Kiong Peng celingukan Kian kemari dengan bingung Sekilas pandang mendadak Dilihatnya di semak rumput sana merayap keluar Seekor ular hijau sepanjang satu kaki Dengan cepat ular itu merayap ke samping Dengkul Yap Men Jing Meski sorot metu Yap Men Jing menampilkan rasa ngeri Namun tubuhnya tetap tidak bergerak sama sekali Biasanya di tengah semak rumput memang banyak ular berbisa Tentu saja Lam Kiong Peng khawatir Cepat ia melompat maju Sekali raih ekor ular itu segera dipegangnya Ular itu lantas melingkar ke atas Lidah ular yang merah terjulur secepat kilat Hendak memagut urat nadi Lam Kiong Peng Meski mahir ilmu silat Namun Lam Kiong Peng sama sekali asing terhadap ular Ia terkejut dan membuang ular itu ke belakang Tapi ketika ia berpaling mengikuti tempat jatuhnya ular Kembali ia terkejut Sebab ular itu dengan tepat terlempar ke atas tubuh Bwe Kim Soat Lekas Lam Kiong Peng memburu lagi ke sana Ular itu pun seperti terkejut Hanya sejenak berhenti di atas tubuh Bwe Kim Soat Lalu ular itu merayap ke bagian leharnya Air muka Bwe Kim Soat tampak pucat ketakutan Kulit dagingnya merinding dan berkerut-kerut Dengan cemas ia memandang lidah ular yang sebentar-bentar terjulur itu Butiran keringat dingin merembes keluar di dahinya Namun tubuhnya tetap tidak bergeming Orang perempuan pada umumnya takut kepada tikus dan ular Betapa tabah hati seorang perempuan juga akan menjerit kebuakan Bila melihat makhluk melata tersebut Apalagi sekarang tubuh Bwe Kim Soat dirayapi ular Betapa cemasnya sukar dilukiskan Ketika Lam Kiong Peng memburu tiba Segera ia hendak mencengkeram kepala ular Karena pengalaman tadi Ia pikir sekali pencet akan membinasakan binatang melata ini Belum lagi tangannya bergerak Tanpa terduga tiba-tiba seorang membentak di belakangnya Jangan! Dengan terkejut Lam Kiong Peng menoleh Dilihatnya bantat berlari datang dari kejauhan sana Dengan napas tersengal ia menata pular hijau itu dengan was-was Berbareng ia menarik Lam Kiong Peng mundur ke belakangnya Dengan heran Lam Kiong Peng bertanya Apa? Perlahan bantat memberi tanda supaya jangan bicara Lalu ia melangkah maju dengan prihatin Serupa seorang jago dunia perselatan Menghadapi lawan yang paling tangguh Melihat ketegangan orang tua ini Lam Kiong Peng tahu ular hyaju ini Pasti bukan sembelarangan ular berbisa Bila mana cengkeramannya tadi tidak berhasil sekali pegang Buka mustahil jiwa Bwe Kim Soat melayang Suasana berubah sunyi mencekam Jantung sama bergebar Tubuh ular hijau yang jelek dan bersisik itu Sudah mulai merayati pundak Bwe Kim Soat dengan lidahnya yang merah menjulur dan hampir menjilat wajah Bwe Kim Soat yang pucat Sampai Yap Menjing yang duduk di seberangnya juga menampilkan rasa khawatir dan ngeri Langkah bantat sangat perlahan dan hati-hati sekali Lam Kiong Peng mengepal tinju dengan menahan napas Butiran keringat mengucur dari dahinya Mendadak terlihat lidah ular berkelebat lagi Secepat kilat bantat turun tangan Dengan tiga jari ia cengkeram leher ular Beberapa senti di bawah kepala Menyusul dibantinya dengan keras ke tanah Kontan ular itu mati kaku dan tidak berkutik lagi Sungguh gerak tangan yang cepat lagi gitu Baru sekarang Lam Kiong menghela napas lega Selagi dia hendak mengucapkan terima kasih Dilihatnya bantat masih prihatin Mendadak orang ini melolos sebilah belati tajam Sekali injak dengan kaki kiri Kontan tubuh ular itu dipotongnya Kret menyusul belati itu lantas ditancapnya di atas kepala ular Darah segar pun munkrat menyebarkan bau wanyir busuk Sampai di sini baru bantat menarik napas lega Tanpa terasa Lam Kiong Peng juga mengusap keringatnya Namun Bwe Kim Soat dan Yap Men Jing masih tetap duduk kaku di tempatnya Kejadian yang mendebarkan tadi seakan akan terjadi atas diri mereka Sungguh berbahaya, gumam bantat Sebenarnya apa yang terjadi ini tanya Lam Kiong Peng Ular ini tidak terdapat di daerah Tionggoan Tapi jenis ular paling berbisa yang cuma terdapat di daerah gurun Bisa ular ini sangat jahat Sekali tergigit dalam sekejap korbannya akan mati sesak napas Sungguh tak terduga ular semacam ini bisa muncul di sini Tutur bantat menjelaskan Diam-diam Lam Kiong Peng bersyukur terhindar dari maut Untung kedatangan penolong yang ahli Kalau tidak urusan ini bisa runyam Yang ku tanyakan bukan cuma soal ular Tapi mereka tanda seru Sesungguhnya apa yang terjadi katanya pula menunding BWE dan Yap berdua Kenapa mereka begitu? Dan kemana perginya Ti Heng? Bantat mengeluarkan sepotong kain putih Dengan hati-hati ia membungkus tangkai belati Lalu menggali sebuah liang di samping bangkai ular Katanya dengan gegetun Aku dan Nona BWE menunggumu di sini Lambat laun Fajar pun menyingsing Sedangkan kedaan sahabat sitik itu semakin parah dan menguatirkan Berulang gak mengigau, tubuh pun mengejang Mestinya Nona BWE hendak menotok hiatu untuk mengurangi penderitaannya Tapi kuatir racun sudah masuk darahnya Bila hiatu ditotok bisa jadi racun akan mengumpul dan tidak dapat mengalir Hal ini tentu akan tambah bahaya Ia berhenti sejenak sambil melirik BWE Kim soat sekejap Lalu bertutur pula Waktu itu mestinya ingin ku cari suatu tempat yang sejuk untuk bersembunyi dan menunggu kepulanganmu Tapi Nona BWE menolak Ia bilang sudah berjanji menunggumu di sini Biarpun langit ambruk dan bumi ambles juga tetap akan menunggumu di sini Terharu sekali hati Lam Kiong Peng Tanpa terasa ia memandang BWE Kim soat sekejap Kebetulan Kim soat juga lagi melirik ke arahnya Bentrokan pandangan ini membuat jantung anak muda itu berdebur Kemudian lantas bagaimana tanyanya kepada bantat Menjelang maghrib, aku pergi mencari makanan dan air minum Siapa tahu sedikit pun Nona BWE tidak mau makan Dia cuma minum dua ceguk air dingin sambil memandang ke arah kepergianmu dengan cemas Meski dia tidak omong juga dapat ku selami betapa rasa khawatirnya bagaimu Setelah hari gelap ingin ku cari lagi kayu bakar untuk membuat api unggun Kembali ia merandek, kali ini sambil memandang ke arah Yap Menjing Sambungnya, pada saat itulah Nona Yap ini mendengar suara igawantik yang dan mencari ke arah suara sini Mendadak bantat memandang Kian kemari sambil menahan suaranya Kedatangan Nona Yap ini sepertinya juga lantaran dirimu Sekali dah melihat Nona BWE, seketik air mukanya berubah dan bertanya Apakah Lam Kiong Peng juga terluka agaknya dia dapat menerkas siapa Nona BWE Juga orang yang berada bersama Nona BWE pasti dirimu Diam-diam Lam Kiong Peng menghela nafas, entah merasa hangat atau bingung Sedapatnya ia menahan keinginannya memandang Yap Menjing Akan tetapi toh tidak tahan dan akhirnya melirik juga sekejap Kembali keduanya beradu pandang, jantung Lam Kiong Peng berdebur lagi Cepat ia bertanya kepada bantat, dan kemudian bagaimana? Kemudian, bantat berdehem dulu, lalu menyambung Kemudian Nona BWE menjengek dan menegur siapakah Nona Yap Dan, dan keduanya lantas terlibat dalam pertengkaran Agaknya bantat sungkan menceritakan pertengkaran kedua Nona yang berpangkal atas diri Lam Kiong Peng itu Ia cuma berkata, pembicaraan kedua Nona itu tentu saja tidak dapat kuikut campur Namun akhirnya ku dengar, ku dengar Nona BWE berkata Ya, usiaku sudah empat puluhan, dengan sendirinya memenuhi syarat untuk menjadi angkatan yang lebih tua Maka sekarang hendak ku beri hajaran kepada kaum muda yang tidak sopan seperti kau ini Kening Lam Kiong Peng berkernyit Ia berpikir, jika demikian, jelas Yap Menjing telah menyebut Nona BWE sebagai lociampul Mengapa dia menganggap Nona Yap tidak sopan? Betapa pintarnya Lam Kiong Peng tetap tidak dapat memahami perasaan anak perempuan Ia tidak tahu bahwa Yap Menjing sengaja menyebut usia BWE Kim Soat untuk mengingatkan dia hanya sesuai menjadi lociampual Atau kaum tua bagi Lam Kiong Peng, artinya tidak cocok untuk menjadi pacarnya Dengan sendirinya hal ini membuat BWE Kim Soat menjadi marah Didengarnya bantat berkata pula, maka Nona Yap lantas marah juga Pada waktu itu Tik yang lagi meronta-ronta, ku dekati dia untuk merawatnya Ketika keadaannya agak baikan, udengar kedua Nona ini ribut mulut lagi Akhirnya Nona Yap menjengek, hektometer, orang kangung sama menyebut dirimu sebagai lenghiat huicu Tentu karena tabiatmu yang dingin dan tenang Maka sekarang juga boleh kita beradu kesabaran berduduk semedi Tidak peduli menghadapi kejadian apapun dilarang bergerak Barang siapa bergerak lebih dulu dianggap kalah Tergerak hati Lam Kiong Peng Ia pikir Nona Yap ini sungguh pintar Dia hidup bersama Yap Jiu Pek di puncak koasan yang dingin dan sepi itu selama berpuluh tahun Dalam hal duduk menyepi dengan sabar, tentu jauh lebih tahan daripada orang lain Berpikir demikian, tanpa terasa ia memandang BWE Kim Soat sekejap Lalu bertanya perlahan, dan dia menerima tantangan itu Masa dia menolak ujar bantat Tapi segera teringat oleh Lam Kiong Peng BWE Kim Soat pernah tersekap belasan tahun di dalam peti mati yang sempit dan gelap itu Penderitaan selama itu memerlukan kesabaran yang tak terhingga untuk mengatasinya Jika urusan duduk diam saja pasti tidak menajdi soal baginya Berpikir demikian, tanpa terasa ia menyapu pandang sekejap kepada BWE Kim Soat dan Yap Men Jing berdua Ia pikir, pengalaman dan watak kedua orang perempuan ini memang lain daripada yang lain Tampaknya dalam waktu singkat mereka pasti sanggup bertahan untuk tidak bergerak sama sekali Melihat perubahan air muka Lam Kiong Peng yang sebentar khawatir dan sebentar girang Lain saat kagum, segera merasa sedih lagi Tentu saja bantat juga terheran-heran Pertandingan mereka ini entah akan berakhir kapan Gumam Lam Kiong Peng dengan gegetun Mendadak ia bertanya, dan kemana perginya Ti Heng? Racun yang digunakan I.I.M. Hang Peng memang sangat liai Selain bisa membunuh, juga dapat membuat pikiran sehat orang menjadi terbius Sahabat setik itu selama seharian tampak seperti orang sinting Pada waktu malam bahkan kumat gilanya Aku harus mengawasi keadaan Nona BWE, juga perlu menjaga dia Memangnya aku sudah kerepotan Ditambah kedatangan Nona Yap yang segera pula menantang bertanding lagi kepada Nona BWE Selagi aku agak meleng Sahabat setik itu terus melepaskan peganganku dan berlari secepat terbang ke tempat gelap Dan tidak kalian susul tanya Lam Kiong Peng kuatir Nona BWE dan Nona Yap waktu itu sudah mulai bertanding berduduk dan tidak dapat bergerak lagi Dengan sendirinya tak dapat menyusulnya, tutur bantat Dan kau sendiri tanya Lam Kiong Peng Aku sendiri segera mengejarnya, ujar bantat dengan gegetun Siapa tahu, meski sahabat tik itu keracunan, tapi ginkangnya tetap sangat mengejutkan Meski sudah ku susul dengan sekuat tenaga, namun tidak seberapa lama aku kehilangan jejaknya dalam kegelapan Dan karena tidak dapatkah susul dia, lantas kembali lagi kesini tanya Lam Kiong Peng dengan menengkol Ya, aku memang tidak berdaya Setiba kembaliku kesini, kebetulan kulihat ular hijau tadi, tutur bantat dengan menyesal Dia lari ke arah mana? Bantat menudin ke arah barat Coba bawa aku ke sana, seru Lam Kiong Peng sambil menarik tangan bantat dan diajak berlari pergi Tanpa kuasa bantat terseret lari secepat terbang Diam-diam ia membatin, berpisah belum ada setahun, tak tersangka kungfunya sudah maju secepat ini Malam semakin sunyi Bwe Kim Soat dan Yak Men Jing hanya sempat melirik ke arah menghilangnya bayangan Lam Kiong Peng di kegelapan sana Segera mereka kembali memusatkan perhatian dan saling tatap pula Meski di luar kedua orang kelihatan tenang, tapi dalam hati sama bergejolak Angin meniup dingin Di tanah kosong di antara kedua orang yang duduk saling pandang itu menggeletak Kiantong Lai yang sejak tadi tak sadarkan diri Mendadak anak muda ini mulai bergeliat dan membalik tubuh miring ke samping Bwe Kim Soat dan Yak Men Jing sama tidak tahu siapakah pemuda berbaju perlente ini Apakah orang ini sakit atau terluka, apakah musul Lam Kiong Peng atau sahabatnya Tertampak anak muda itu membalik dua-tiga kali Mendadak ia melompat bangun serupa seekor kelinci yang terkejut terkena panah Dengan tercengang ia kucek-kucek matanya Lalu memandang Bwe Kim Soat dan Yak Men Jing dengan terbelalak Hi, tempat apakah ini? Kenapa aku berada di sini? Tanyanya bingung Bahwa setelah siuman, mendadak diketahui dirinya berada di tempat sepi Dan di sampingnya berduduk dua perempuan maha cantik tanpa bergerak Betapa tabahnya Ciantong Lai, tidak urung hatinya juga rada sangsi dan ngeri Setelah tercengang sejenak, mendadak ia berpaling Giyok Ji, Tan Ji Lalu ia menghadap lagi ke arah Bwe dan Yak berdua Bentaknya, sesungguhnya tempat apakah ini? Mengapa aku sampai di sini? Namun kedua perempuan maha cantik ini tetap tidak bergerak sedikit pun Bahkan meliriknya pun tidak Timbul juga rasa ngeri Ciantong Lai Pikirnya, jangan-jangan aku ketemukan setan Kalau tidak, mengapa tanpa sebab dari Bo Leong Cheng aku bisa berada di sini Mendadak ia melayang pergi secepat terbang Hati Bwe Kim Soat dan Yak berdua sama tergetar Diam-diam mereka memuji kehebatan ginkang anak muda itu Mereka pun geli teringat kepada kelakuan Ciantong Lai yang bingung tadi Siapa tahu sejenak kemudian mendadak terdengar suara orang berdehem Pemuda berbaju perlente muncul kembali Dengan langkah santai ia mendekati kedua perempuan cantik itu Lebih dulu ia mengamat-amati Bwe Kim Soat beberapa kejap Lalu mengawasi Yap Men Jing dengan cermat Kemudian menuju ke samping Kim Soat Serta mendekatkan kepalanya ke muka orang Hei, hei, kau dengar ucapanku tidak Ciantong Lai menegur Tapi Bwe Kim Soat tetap diam saja, tidak bergerak juga tidak berkedip Ciantong Lai mengjeleng kepala Ia coba mendekati Yap Men Jing dan berjongkok di sampingnya Serta menegur, hei, hei Namun Yap Men Jing juga diam saja tanpa bergeming Malahan sorot mat mereka tampak menampilkan rasa gusar Atas tingkah lakunya yang kasar itu Mendadak Ciantong Lai membentak Hei bentakan ini keras luar biasa Seakan-akan genta yang dibunyikan di tepi telinga Hati Bwe dan Yap tergetar Betapapun tenangnya mereka Tidak urung berkedip juga Haha Kiranya kalian bukan orang tuli Seru Ciantong Lai dengan tertawa Semula ku sangka kalian orang bisu tuli Eh kiranya kalian juga dengar suaraku Padahal kalian masih muda dan jelita Jika benar bisu tuli Kan sayang Mendadak Ia berhenti tertawa dan menarik muka Jengitnya, hektometer Jika kalian bukan orang bisu tuli Kenapa kalian tidak menggubris pertanyaanku tadi? Apakah kalian menghina diriku? Bwe dan Yap merasa selain kungfu anak muda ini sangat tinggi Orangnya juga cakep Cuma tutur katanya yang kelewat congkak dan menjemukan Namun meski hati mendongkol Mereka tetap tidak bergerak Ciantong Lai bersimpuh tangan dan berjalan mondar mandir Dipandangnya Bwe Kim Soap Lalu memandang Yap Menjing lagi Sejenak kemudian kembali ia menengadah dan bergelak tertawa Hahaha Bagus, tahulah aku Mungkin Tian kasihan padaku karena kesepian Maka sengaja memberikan dua teman jelita kepadaku Betul tidak demikian Ia pandang Kim Soap dan bertanya Lalu berpaling dan tanya Yap Menjing pula Betul tidak? Lalu ia terbahak-bahak dan menambahkan pula Aha, rasanya memang betul begitu Bukankah kalian telah mengaku secara diam-diam? Sedapatnya Bwe Kim Soap menahan rasa gusar Dia berharap Yap Menjing tidak tahan oleh godaan anak muda itu Dan mendahului bergerak Dengan begitu dia akan segera melompat bangun Untuk memberi hajaran setimpal kepada pemuda sombong dan bangor ini Sebaliknya Yap Menjing juga tetap diam saja Ia pun berharap Bwe Kim Soap bergerak lebih dahulu Jadinya kedua orang tetap saling pandang Dada serasa mau meledak saking gemasnya Namun tetap tidak ada yang bergerak lebih dulu Mendadak Ciantong lain menepuk dahi sendiri dan berhenti tertawa Alisnya bekernit Lalu dia berucap dengan masgul Oh, Tian, meski engkau memperlakukanku dengan amat baik Tapi rasanya juga keterlaluan Kedua anak perempuan ini sama cantiknya Lantas kira bagaimana harus kuambil keputusan Padahal aku cuma ada satu tubuh Terpaksa mereka harus ku jadikan istri tua dan istri muda Lantas siapakah di antara mereka yang berhak menjadi istri tua dan yang anak istri muda? Dia sengaja berlagak seperti seorang yang kebingungan Ia mendekat tiap menjing dan merabah pipinya yang halus itu Katanya dengan menyesal Ai, muda jelita seperti ini Mana sampai hatiku jadikan dirimu sebagai istri muda? Lalu dengan lagak kasihan ia pun mendekati Bwe Kim Soat Dan mencolek dagunya serta berkata Dan ini kan juga tidak kalah cantiknya Sungguh sayang bila disuruh hantri dari belakang Mete Bwe dan Yap serasa mau menyemburkan api saking gusarnya Tapi tiada seorang pun memandang Cian Tong Lai Keduanya tetap saling pandang dengan melotot dan berharap semoga pihak lawan mau bergerak lebih dulu Sementara itu Lam Kiong Peng yang cemas dan gemas serta khawatir itu sedang berlari menyeret bantat Ia menggerundel, kenapa dia begitu ceroboh dan membiarkan Tik Heng pergi begitu saja? Padahal dia tahu jelas Tik Heng keracunan parah dan aku pergi mencari obat penawar dengan menyerempet bahaya Ai, jika, jika Tik Heng tidak dapat kutemukan, bukankah, bukankah berarti jiwanya melayang akibat perbuatan mereka dia berlari semakin cepat dan gelisah Lam Kiong Kong Chu, kata bantat Kedua nona itu berduduk diam di sana, bukan, bukan mustahil akan timbul bahaya Lari Lam Kiong Peng agak di perlambat Ucapnya dengan mendongkol, lantas bagaimana dengan jiwa Tik Heng? Ai, alangkah bahagianya setiap orang yang dapat bersahabat denganmu Ucap bantat dengan gegetun Tik Heng keracunan lantaran membela diriku, tapi sekarang Ai, sungguh aku, Lam Kiong Peng tidak sanggup melanjutkan karena sejauh itu bayangan Tik Yang tetap tidak kelihatan Segera ia berteriak, Tik Heng Tik Yang, dapatlah kau dengar suaraku? Dia dalam keadaan tidak sadar, biarpun kau panggil di pelinganya juga tidak dipahaminya Ujar bantat Apalagi dalam keadaan gelap begitu, kemana akan kau cari dia? Meski dia keracunan parah, tapi sudah ku salurkan tenaga murniku untuk memperkuat jantungnya Kukira dalam sehari atau setengah hari saja takkan berhalangan bagi jiwanya Akan lebih baik sekarang kita kembali ke sana untuk membujuk kedua nona itu agar berhenti bertanding Mereka sebenarnya tidak bermusuhan, bujukanmu mungkin akan diturut mereka Besok pagi setelah terang tanah barulah kita berempat mencari sahabat setik itu Lam Kiong Peng menjadi ragu dan mengendurkan langkahnya, tapi, tapi Belum lanjut ucapannya, sekonyong-konyong jauh dari belakang sana berkumandang suara bentakan orang yang tersiar terbawa angin Jelas orang yang membentak itu memiliki tenaga dalam yang kuat Siapa itu Lam Kiong Peng lengak dan saling pandang dengan bantat Tanpa pikir lagi segera kedua orang berlari kembali ke arah datangnya tadi Tidak jauh mereka berlari, kembali terdengar suara gelak tertawa orang terbawa angin Ternyata tidak salah dugaanmu, mereka mengalami sesuatu, kata Lam Kiong Peng Kedua nona itu sama menguasai kepandayan tinggi Bila menghadapi kejadian di luar dugaan, mustahil mereka tetap duduk diam saja hanya untuk berebut kemenangan yang tidak ada artinya itu, ujar bantat Tapi watak kedua orang itu terkadang memang sukar dimengerti Belum habis ucapan Lam Kiong Peng, sekonyong-konyong berkumandang lagi suara tertawa keras warang Biar aku pergi dulu seru Lam Kiong Peng sambil mendahului berlari secepat terbang Hanya sekejap saja ia sudah lari sampai di tempat duduk BWE dan Yap berdua Dilihatnya pemuda perlente Ciantong Lai yang dibawanya dari Boh Liong Cheng itu sekarang sudah berdiri di depan BWE Kim Soat dan sedang membelai rambutnya dengan tertawa dan berkata Ehem, halus dan lemas benar rambutmu, selicin sutra rasanya Sungguh beruntung aku Dari jauh segera Lam Kiong Peng membentak Berhenti, Ciantong Lai Saat itu Ciantong Lai lagi tergiur Dirasakan sorot metu kedua nona yang gusar itu semakin menambah daya tikat mereka Ia pikir bila mana mereka benar benci kepadanya, mengapa mereka tidak segera melabaknya, tapi tetap duduk diam saja tanpa peduli mereka dicolek dan dirabah Bentakan Lam Kiong Peng membuatnya terkejut Cepat ia berpaling, dilihatnya seorang pemuda tak dikenal sedang memburu tiba dengan cepat Ia heran dan juga mendengkol Segera ia balas membentak, siapa kau? Dari mana kau kenal namaku? Lam Kiong Peng berhenti di depannya Dengan sorot metu, tajam ia menjawab Aku yang membawamu kesini dari Bohliong Cheng, dengan sendirinya ku tahu namamu Tentu saja Ciantong Lai melengat Engkau yang membawaku kesini? Ya, kau tidak sadar karena terbius Jika tidak ditolong oleh Wiki, saat ini nasibmu pun sukar diramalkan, tutur Lam Kiong Peng Aku tak sadar? Terbius? Wiki yang menolongku demikian Ciantong Lai bergumam dengan terheran-heran Ya, baru saja kau bebas dari bahaya, kenapa lantas berlaku tidak senonoh terhadap kaum wanita damprat Lam Kiong Peng? Eh eh, nanti dulu ujar Ciantong Lai sambil menggoyangkan tangannya Urusan ini rada membingungkan Tampaknya kedua nona itu seperti kenalanmu, benar tidak? Memang betul, jawab Lam Kiong Peng Haha, pantas kau kelihatan cemas begini, ujar Ciantong Lai dengan tertawa Cuma, jangan kau khawatir Biasanya aku pun tahu baik dan jelek Kau bilang telah membantuku, kau pun mengatakan mereka adalah sahabatmu Maka bolehlah kita bagi rata saja seorang dapat satu, urusan lain boleh kita bicarakan nanti Mendengkol hati Lam Kiong Peng oleh ucapan orang yang tidak pantas itu Dengan menggereget yang mendamperat, kurang ajar Sungguh tak tersangka kau dapat bicara seperti ini Tampaknya perlu ku beri hajar adat padamu Ciantong Lai mendulik, jengitnya, hajar adat padaku Haha, bagus Bagus apa bentak Lam Kiong Peng sambil menampar muka orang Tamparannya ini tidak pakai jurus serangan Melainkan serupa orang tua menghajar anak nakal saja Namun Ciantong Lai menghadapinya dengan tertawa Sikapnya pongah, tamparan orang dianggapnya sepele Sekenanya ia hendak menangkis sambil mengejek Hektometer, hanya begini saja Belum lanjut ucapannya Sekonyong-konyong dirasakan tenaga tamparan orang sangat kuat Tangan sendiri yang menangkis terasa kaku kesemutan Tanpa kuasa ia tergetar mundur beberapa tindak Sesuai dengan pesan si gelang terbang Miki Mestinya Lam Kiong Peng tidak bermaksud meluke Ciantong Lai Tapi sikap orang yang congkak dan ucapannya yang menghina membuatnya tidak tahan Sambil membentak segera ia menubruk maju Sekaligus ia menghantam dua-tiga kali Selalu mengincar beberapa hiat sepenting di bagian iga lawan Meski lengan Ciantong Lai masih terasa kemeng Namun gerakannya tidak kurang gesitnya Dengan cepat ia mengindar dan balas menyerang beberapa kali Keduanya sama terkesiap oleh ketangkasan lawan dan tidak berani lagi saling meremahkan lagi Dalam pada itu bantat telah memburu tiba Ia pun terkejut melihat pertarungan sengit kedua orang itu Apalagi dilihatnya air muka BWE Kim Soat dan Yap Men Jing juga menunjuk rasa cemas Mau tak mau ia ikut perihatin Mendadak terdengar suitan Lam Kiong Peng Kedua tangannya menghantam susul menyusul dengan jurus Yang beliong singtian atau naga sembunyi melambung ke langit Diam-diam bantat bergirang Ia pikir sekali anak muda itu mengeluarkan jurus serangan andalan perguruannya Kemenangan tentu tidak perlu diragukan lagi Tak tersangka BWE Kim Soat dan Yap Men Jing justru sama menjerit khawatir Berbareng mereka pun menubruk maju Kiranya selama beberapa hari ini Lam Kiong Peng sudah terlampau letih Ia sudah kehabisan tenaga sehingga gerak-geriknya mulai lamban Jurus Ciam Beliong Singtian itu dilancarkannya dengan terpaksa Tujuannya hanya untuk gugur bersama musuh Namun BWE Kim Soat dan Yap Men Jing yang menyaksikan dari samping dapat melihat jauh lebih jelas Mereka tahu tenaga murni Lam Kiong Peng sudah habis Dengan melancarkan serangan maut itu keadaan anak muda itu justru lebih banyak celaka daripada selamatnya Maka mereka terus menubruk maju untuk membantu Cian Tong Lai mendengu sembari menggeser ke samping Ketika Lam Kiong Peng yang melambung ke atas itu mulai turun Segera ia pun bersuit dan bermaksud melompat untuk menyongsong lawan Pada saat itulah tiba-tiba dari kanan-kiri menubruk tiba dua sosok bayangan orang dengan angin pukulan dasyat Ia terkejut, cepat ia berputar melepaskan diri dari genjetan itu Sementara Lam Kiong Peng sudah melayang turun Karena sasarannya keburu menggeser, cepat ia gunakan gerakan Sin Leong Hain atau Naga Sakti memainkan awan Setelah berjumpalitan ia tancapkan kakinya di tanah dengan enteng Sempat dilihatnya Dewi Ekim Soat dan Yap Men Jing sama meliriknya sekejap Habis itu mereka terus menerjang lagi ke arah Cian Tong Lai Dari lirikan mereka itu jelas kelihatan perhatian mereka terhadap keselamatan Lam Kiong Peng Tergetar hati Lam Kiong Peng Bantat juga gegetun dan diam-diam ikut merasa bahagia bagi anak muda itu Akan tetapi sebagai orang tua yang sudah kenyang asam garam kehidupan, rasanya dibalik kebahagiaan itu seperti ada sesuatu yang mengkhawatirkan Haha, tampaknya kedua nona benar-benar ingin belajar kenal dengan kepandaianku Baiklah, ku perlihatkan sejurus dua jurus istimewa supaya kalian tahu siapa tahu diriku Seru Cian Tong Lai dengan tertawa Akan tetapi, ketika selesai ucapannya dia tidak sanggup tertawa lagi Mendadak Bwe Kim Soat menotok empat kali ke beberapa hiat cu mematikan di tubuh Cian Tong Lai Meski keempat hiat cu itu tersebar di bagian yang berbeda Namun gerak serangan Bwe Kim Soat itu seakan-akan dilancarkan secara serentak Terpaksa Cian Tong Lai melompat mundur dan tercengang oleh serangan maut lawan itu Tiba-tiba Bwe Kim Soat tersenyum kepada Yap Menjing dan berkata Yap Moai Moai, boleh kau mundur saja, biar kulayani dia sendiri Akan tetapi alis Yap Menjing seolah-olah menegak tanpa bersuara Ia pun menuruk maju dan melancarkan beberapa kali serangan kilat sehingga terpaksa Cian Tong Lai melayani dengan sama cepatnya Haha, serangan bagus, Kung Fu Lihai seru Bwe Kim Soat dengan tertawa Adik yang baik, bukan maksudku bilang kepandainmu rendah Cuma, untuk mengalahkan Kung Fu Tiaw Tian Kiong dari Kun Lun San ini bagimu masih belum ukurannya Maka lebih baik kau turut kepada ucapanku dan mundur saja Akan tetapi Yap Menjing tetap tidak menjawab, melainkan melancarkan serangan terlebih cepat Diam-diam Cian Tong Lai juga terkesiap oleh serangan si Nona Di samping heran asal-usulnya dapat dikenali oleh Bwe Kim Soat Adik yang baik, jika tidak mau kau turuti perkataanku, biarlah Cici saja yang menyingkir Kata Kim Soat pula sembari menyurut mundur Hi, apa maksudmu ini tanyalah Mkiong Peng dengan bingung Dua mengeroyok satu kan tidak pantas Biarlah dia mencoba sendiri, masa kau khawatir sahut Kim Soat Air muka Lam Kiong Peng tampak masam dan tidak menghirukannya lagi Ia coba mengikuti gerakan Cian Tong Lai yang aneh itu Dilihatnya Yap Menjing sekarang berbalik telah terkurung di bawah pukulannya yang lihai Namun Yap Menjing masih dapat balas menyerang dengan sama gesitnya Meski agak terdesak di bawah angin, tapi belum ada tanda-tanda akan kalah Dengan tertawa Bwe Kim Soat berolok pula Wah rupanya Yap Ji Wupek memang mengajarkan sejurus kungfu sakti kepada murid kesayangannya Cuma tak diduganya kungfu ini tidak digunakannya untuk menghadapi murid Sin Leong Tapi murid Kun Lun Pai yang justru dilabraknya Lam Kiong Peng mendengu saja Sedang bantat lantas mendekatinya dan berkata Tampaknya Nona Yap tidak Meski dua mengerubut satu Terpaksa harus ku bantu dia Kata Lam Kiong Peng Tiba-tiba terdengar Bwe Kim Soat berucap dengan hampa Jangan kau khawatir Biar aku saja yang maju Serem tak ia melompat maju dan melancarkan pukulan dasyat Terpaksa Cian Tong Lai menarik serangannya terhadap Yap Men Jing untuk melayani Bwe Kim Soat Dengan demikian Yap Men Jing jadi bebas tekanan Ia menghela nafas dan menyingkir ke pinggir kalangan Bantat merasa lengga Ucapnya, pantas nama Kong Jok Wicu termashur Ternyata benar Jelas dia sangat kagum terhadap kelihayan Bwe Kim Soat Setelah termenung sejenak memandang bayangan Cian Tong Lai Yap Men Jing menghela nafas Ia menunduk dan perlahan membalik tubuh Lalu melangkah pergi Hi, Nona Yap seru Lam Kiong Peng sambil melompat ke samping gadis itu Masa engkau hendak pergi? Men Jing tetap menunduk Ia menjawab perlahan Ya, aku pergi Tapi guruku Belum lanjut ucapan Lam Kiong Peng Mendadak terdengar bentakan Bwe Kim Soat Berhenti dulu Lam Kiong Peng dan Yap Men Jing sama berpaling Mereka melihat Cian Tong Lai sedang menyerang Dan karena bentakan Bwe Kim Soat itu Ia lantas menahan serangan dan menegur Ada apa? Dengan lagak menggiurkan Bwe Kim Soat berucap dengan tersenyum Selamanya kita tidak ada permusuhan apapun Untuk apa kita saling labrak mati-matian? Cian Tong Lai memandangnya dengan tercengang Kemudian dengan ragu ia menyahut Ya, memangnya tiada permusuhan apapun antara kita Buat apa kita mengadu jiwa? Malahan sebenarnya kita dapat saling tukar kepandaian sejurus dua Dengan begitu siapa pula tokoh kangau zaman ini yang mampu menandingi kita Tak kata Kim Soat pula Cian Tong Lai tertawa senang Benar, bila mana kita saling mengajar sejurus dua Haha, bagus sekali Tutup mulut bentak Lam Kiong Peng mendadak Kau mau apa jengek Kim Soat dengan muka dingin? Aku, Lam Kiong Peng gelagapan Jangan urus dia Ucap Kim Soat kepada Cian Tong Lai Lalu ia pandang Lam Kiong Peng dengan tajam dan berkata pula Aku bukan sanak kadangmu Urusanku tidak perlu kau turut campur Soal pesan tinggalan Liong Po Si juga tidak ada sangkut pautnya denganku Boleh silakan kau bawa nona yap itu untuk melaksanakan pesan tinggalan gurumu Seketika Lam Kiong Peng berdiri terkesima Bwe Kim Soat tersenyum kepada Cian Tong Lai Katanya, marilah kita pergi dan mencari tempat bersantap Perutku lapar Dengan tersenyum Cian Tong Lai mengangguk Serentak keduanya melayang ke sana Cian Tong Lai sempat menoleh dan berteriak kepada Lam Kiong Peng Jika kau ingin bertanding denganku Silakan pulang berlatih lagi tiga tahun dan boleh coba mencari ku lagi Habis berucap bayangannya pun sudah jauh Hanya suara tertawa pengahnya masih berkumandang dalam kegelapan Lam Kiong Peng berdiri terpaku Suara tertawa orang terasa menusup perasaan Sambil mengepal erat tinjunya Ia membatin Bwe Kim Soat Bwe Leng Hiat Sungguh memang berdarah dingin Menyaksikan kepergian Bwe Kim Soat Mendadak Yap Menjing mendengus Kenapa tidakkah susul dia? Lam Kiong Peng menghela nafas Kenapa harus kususul dia? Ia menjawab justru dengan pertanyaan Hektometer, dasar tidak punya perasaan Jengek Menjing sambil melengus Tentu saja Lam Kiong Peng melenggong Masa aku tidak berperasaan? Dia bersikap begitu padaku Masa aku yang tidak berperasaan pikirnya Tiba-tiba Menjing berpaling dan berkata padanya Dia sangat baik padamu Masa engkau tidak tahu dan tidak menghiraukannya? Lam Kiong Peng tambah melenggak Masa, masa dia bermaksud baik padaku? Jika dia tidak baik padamu Mana bisa dia menaruh perhatian terhadap keselamatanmu? Tapi, tapi dia telah pergi bersama Dia berbuat begitu justru lantaran cemburunya ketika ada anak perempuan lain mencarimu Maka dia, tiba-tiba Menjing menambahkan dengan serius Ia tidak tahu maksudku mencarimu adalah untuk memenuhi janjiku terhadap gurumu Bingung juga Lam Kiong Peng memikirkan perasaan anak perempuan yang sukari mengerti itu Katanya kemudian, meski Nona Bwe telah pergi Hal itu disebabkan rasa gusar yang timbul seketika Nanti dia pasti akan, sampai di sini, mendadak dia teringat sesuatu Hei, di mana Yap Syang Jiuloh teriaknya? Yap Syang Jiuloh apa? Tanya bantat dengan bingung Yaitu pedang pusaka tinggalan guruku Senjata itu tadi ku taruh di samping tik yang Seru Lam Kiong Peng Bantat melenggong Tapi pada waktu tik yang berlari pergi Tampaknya dia tidak membawa sesuatu Ayo, aku harus Kau mau kemana? Tanya Menjing Apakah engkau tidak ingin membaca dulu surat wasiat tinggalan gurumu? Oh, apakah surat wasiat ke guruku berada pada Nona? Tanya Lam Kiong Peng Perlahan Menjing mengeluarkan sepucuk surat sambil melirik sekejap Lalu surat itu disedorkannya Lam Kiong Peng menerima surat itu dan berkata Tapi menurut perintah Suhu Tiga hari kemudian Jika engkau tidak pulang ke Jihara San Ceng Apa halangannya bila kau baka saja surat ini? Kalau tiga urusan yang ditentukan oleh gurumu memerlukan bantuanku Maka biarlah kita lekas menyelesaikannya Dengan begitu selekasnya aku pun cepat melepaskan diri dari persoalanmu Perlahan Lam Kiong Peng membuka sampul surat Tulisan tangan yang cukup dikenalnya segera terpajang di depan mata Isi surat itu berbunyi Anak Peng, aku sudah tua dan mendahului pergi Jihara San Ceng bukanlah tempat kediamanmu yang abadi Perusahaan orang tuamu juga perlu pimpinanmu Kau lahir dari keluarga ternama Bakatmu pun tidak terbatas Hari depanmu sungguh gilang-gilang dan tak terbatas Seorang lelaki sejati memerlukan pembantu rumah tangga yang bijaksana Untuk ini perlu kau dapatkan istri yang baik Nona Yap Menjing pintar lagi cerdas Dia gadis pilihan yang cocok untuk mendampingi hidupmu Inilah pesanku yang pertama Sayang sekali Lilong Hui tidak punya keturunan Karena itulah ku harap bila anakmu lebih dari satu Hendaknya seorang kau berikan si Lilong untuk menyambung keturunan keluarga Lilong Inilah pesanku yang kedua Membaca sampai di sini Muka Lam Kiong Peng menjadi merah Sungguh tak terduga olehnya pesan tinggalan Sang Guru justru menyangkut perjodohan dengan Yap Menjing Ia membaca lagi Selain itu, selama ini di dunia perselatan tersiar berita misterius Bahwa tempat suci dunia perselatan bukanlah Siong San Sio Lin Si Juga bukan Kun Lun atau Butong San Melainkan terletak di suatu istana dan suatu pulau Pulau itu bernama Cusin, para dewa Di mana letak tempatnya, sukar ditemukan Konon Kun Motu adalah pulau kediaman manusia jahat dan keji di dunia ini Sedangkan istana para dewa tak dihuni oleh manusia bajik dan bijak Akan tetapi jika tidak menguasai ilmu silat maha tinggi Siapapun sukar memasuki istana dan pulau itu selangkah pun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!